selamat menikmati menunjukkan Allah Maha Suci dan Allah Maha Sempurna Allah menciptakan pegunungan yang menjulang tinggi dan Allah pun menciptakan air yang mengalir sangat beras tumbuh-tumbuhan, buah-buahan dan juga pelangi yang sangat indah dipandang mata semua itu hanyalah bagian kecil dari ciptaan Allah soli-soliha manusia dalam bekerja itu memerlukan istirahat untuk melepas lelahnya sedangkan Allah, Allah tidak memerlukan istirahat tidak membutuhkan istirahat manusia membutuhkan tempat tinggal untuk berlindung dari panas atau hujan untuk beristirahat ingat, Allah tidak membutuhkan tempat manusia membutuhkan pertolongan Allah SWT Allah SWT tempat kita meminta segalanya ya, soli-soliha Allah menciptakan alam ini untuk kebutuhan makhluknya untuk kebutuhan manusia ya bagaimana seharusnya sebagai manusia kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan siapa yang tahu? ya caranya yaitu dengan merawat dan memanfaatkannya dengan baik soliha Allah Maha Suci yang dalam Asma'ul Husna disebut dengan Al-Qudus ya Allah Maha Suci dari kelemahan Allah Maha Suci dari kekurangan ya dalam surah Ashura yang artinya tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia dialah Allah yang Maha Mendengar dan Maha Melihat ya soli-soliha mungkin ini saja yang saya sampaikan semoga sangat bermanfaat bagi kita agar kita tambah bersyukur kepada Allah SWT atas semua yang Allah berikan kepada kita setelah akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati